Hujan lebat yang mengguyur wilayah Kabupaten Trenggalek hampir 5 jam lebih mengakibatkan banjir di tiga kecamatan Jumat pagi kemarin. Ketinggian air mencapai 1 meter, merendam rumah permukiman warga dan sekolah. Hujan lebat yang mengguyur wilayah Kabupaten Trenggalek hampir 5 jam lebih mengakibatkan banjir di tiga kecamatan Jumat pagi. Kecamatan yang terendam banjir antara lain kecamatan Gandusari, kecamatan Trenggalek, dan kecamatan Pogalan. Wilayah Trenggalek yang dikelilingi oleh perbukitan memang rentan terhadap banjir. Setiap musim penghujan, banjir selalu menjadi langganan. Menurut warga, banjir kali ini lebih cepat merendam ke permukiman warga. Ketinggian air mencapai hampir 1 meter dan air yang masuk ke rumah mencapai setengah lutut orang dewasa. Tak hanya banjir, di beberapa titik di wilayah Trenggalek juga terdapat longsor dan pohon tumbang serta tanggul yang jebol. Kita ke tamanan, mereka tidak bisa masak, maka kita pastikan Tagaana bisa memberikan dukungan makanan dulu. Begitu pula di sini kelihatannya. Jadi ini yang kita lakukan penanganan jangka pendeknya. Lalu tentunya untuk jangka menengahnya, kita melihat di sini katanya tadi sungainya perlu dikerugan. Tapi juga tanggulnya itu memang tidak kuat karena tidak ada penguatan. Mungkin itu semacam parah. Terima kasih.